Terima kasih buat kamu yang udah mau bertahan sampai hari Jumat. Semoga kondisimu baik dan tetap semangat. Hari ini, Narasi Pagi bakal ngasih kamu sarapan informasi. Bersama aku, Satya Adi. Kemarin terungkap bahwa ada aparat TNI yang diduga terlibat dalam kaburnya Rahel Venya. Kemudian, Mensos Risma marah-marah lagi nih. Terus ada kabar tentang pemerintah yang berencana menyetop penjualan kendaraan berbahan bakar BBM per 2040 nanti. Oh iya, ada juga kabar tentang Squid Games di dunia nyata dan update dari Pohon Papua. Gak pake lama? Yuk langsung kita simak selengkapnya. Kemarin, warganet gaduh ngomongin selebgram Rahel Venya yang bisa kabur dari karantina COVID. Nah, terkuak bahwa ia diduga bisa kabur gara-gara bantuan dari aparat TNI. Dugaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Pendarangan Kodam Jaya, Kolonel Herwin BS. Menurutnya, Rahel dibantu oleh Oknum TNI berinisial FS yang bertugas di bagian pengamanan Satgas COVID-19 di bandara. Herwin mengatakan, pihaknya akan menyelidiki kasus ini dari hulu ke hilir, dimulai dari bandara sampai RSDC Wisma Atlet Pademangan. Kemarin, melalui akun Instagramnya, Rahel menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang telah ia buat. Rahel menyebut bahwa apa yang telah ia lakukan telah merugikan orang lain. Jika terbukti melanggar aturan karantina, Rahel bisa dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan dan bisa dipenjara selama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, tuh ibu bapak pendegak hukum segera diusut dan kalau bener diberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Termasuk kalau pelakunya orang-orang populer sekalipun. Mansos Tri Risma hari ini marah-marah lagi. Kali ini, debat sengit terjadi antara dia dan dua mahasiswa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saat meninjau penyaluran Bansos di Lombok Timur, dua mahasiswa aktivis mendatangi dan berteriak kepada Risma di tempat pemasok bantuan tunai nonpangan Lombok Timur. Mereka menyampaikan kritik pada Risma karena penyaluran Bansos di NTB tak merata dan diselinguti sejumlah kecurangan. Dengan nada tinggi, Risma membalas bahwa ia tak tahu terkait dugaan oknum yang disebut-sebut oleh mahasiswa itu. Ia juga meminta data jika memang ada kecurangan dalam penyaluran Bansos di NTB. Debat kayak gini sebenarnya nggak harus pakai teriak-teriak dan ngotot sih. Nggak haus apa? Dua dekade mendatang, pemerintah berencana menyetop penjualan kendaraan berbahan bakar bensin. Nggak dari sekarang aja nih. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, sepeda motor yang menggunakan bahan bakar bensin akan dihentikan penjualannya pada 2040. Pun mobil yang menggunakan bensin akan dihentikan 5 tahun kemudian. Ini jadi salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan net zero emission. Demi mewujudkan cita-cita itu, di 2022 akan ada undang-undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo juga mengatakan industri mobil listrik di Indonesia akan mulai bermunculan dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Hal ini seiring dengan upaya perkembangan industri nikel sebagai bahan utama baterai mobil listrik dalam negeri. Semoga cita-cita nol emisi bisa segera terwujud ya. Ditunggu realisasinya. Demam Squid Games menjamur di mana-mana. Orang-orang juga penasaran pengen nyoba permainan yang ada di serial itu. Nah, di Abu Dhabi ada kompetisi Squid Game sebeneran lho. Acara yang dinamakan KCC Squid Game Event ini diselenggarakan langsung oleh Pusat Kebudayaan Korea di Abu Dhabi pada selasa 2 Oktober 2021 kemarin. Acara ini dibuat dengan tujuan mengenalkan permainan khas Korea kepada masyarakat Abu Dhabi. Dari 700 orang yang mendaftar, hanya 30 peserta yang bisa mengikuti acara ini. Game yang dimainkan pun katanya sama persis dengan sejumlah permainan yang ada di serialnya. Tapi bedanya, nggak ada kekerasan dan hukuman mati bagi mereka yang kalah. Wah, seru ya. Ini nggak mau ngadein di Indonesia nih. Ntar kita bisa main gubak sodor, bekel, layangan, gimana? Ada yang menarik dari final sepak bola putra di PON Papua ke-20 yang tanding semalam adalah Sabang sampai Merauke alias Aceh melawan Papua. Papua berhasil meraih emas sepak bola putra di Ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 setelah mengalahkan Aceh pada laga final yang diadakan Kamis 14 Oktober kemarin. Pertandingan final ini terasa spesial karena dianggap mewakili ujung barat dan ujung timur Indonesia. Keberhasilan ini membuat Papua berhasil menyebut dua piala sepak bola sekaligus. Sebelumnya, sepak bola putri mereka menang atas Jawa Barat pada Senin 11 Oktober lalu. Medali terbanyak PON Papua 20 diraih oleh Jawa Barat yang telah mengoleksi 132 medali emas, 97 perak, dan 114 perunggu. Sementara di posisi selanjutnya, secara berurutan ada Jawa Timur, DKI Jakarta, Papua, dan Bali di peringkat ke-5. Selamat dan terima kasih kepada semua atlet yang sudah berjuang mengharungkan nama daerah masing-masing. Kalian semua hebat! Itu tadi 5 sarapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi bakal menyapa kamu lagi Senin depan, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua. Jangan lupa ajak teman, sahabat, serta pacar kalau punya untuk ikutan Narasi Playfest 30 dan 31 Oktober 2021. Kamu bisa cek di playfest.narasi.tv untuk info selengkapnya. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa! Selamat menikmati!